Sobat kupas dimanapun berada, nasib lumba-lumba ini tidak seberuntung keindahan pasir putih pantai dan bentuknya. Kemungkinan hewan lucu yang dikenal akrab dengan manusia ini terdampar hingga tepi laut. Peristiwanya terjadi di desa Tanjung Setia, kecamatan pesisir Barat Selatan pada Jumat, 18 Maret 2022. Warga setempat bernama Riki mengatakan, lumba-lumba ini terlihat sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sejak awal, kondisinya sudah cukup memprihatinkan. Nelayan tidak menduga alat tangkapnya secara tak sengaja telah menjerat mamalia yang kerap ditemukan pada daerah lautan. Kondisi lumba-lumba ini sudah terlilit pancing nelayan ketika awal ditemukan. Akan tetapi masyarakat setempat sempat khawatir untuk langsung mengevakuasi. Sehingga ikan ini hanya berenang berputar-putar di pantai lantaran menahan sakitnya terjerat alat pancing. Masyarakat bukan hendak menyiksa akan tetapi takut tersandung hukum. Lumba-lumba merupakan hewan yang dilindungi. Hewan ini merupakan jenis mamalia laut yang dilindungi berdasar Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Aturan ini dirinci pada Perpres No. 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Namun masih banyak nelayan dan juga masyarakat Indonesia yang belum mengetahui keputusan pemerintah tersebut. Sayangnya, akhir dari cerita hewan terdampar ini menyedihkan. Lumba-lumba berukuran sedang itu mati. Kemungkinan akibat stres karena terlalu lama jauh dari kawannya. Kepala Dinas Perikanan Pesisir Barat Armen Kodar mengatakan, pihaknya tidak menerima laporan terkait ada lumba-lumba yang terdampar di desa tersebut. Pemirsa Kupas TV, tahukah kalian, lumba-lumba memiliki tubuh kencang dan ramping. Ini memungkinkan mereka dapat berenang sangat cepat. Sebagian besar jenis hewan ini selalu melakukan yang terbaik di air laut beriklim sedang dan tropis. Mereka dapat ditemukan di seluruh dunia hampir di tiap perairan. Bahkan ada lumba-lumba yang hidup di air tawar. Mayoritas lumba-lumba dapat ditemukan di air hangat dan dangkal. Tempat-tempat bagus untuk melihat lumba-lumba adalah di pelabuhan, teluk dan laguna. Beberapa spesies lumba-lumba yang lebih besar dapat ditemukan di daerah yang lebih dingin, seperti daerah Kutub Utara dan Antartika. Mamalia ini dibagi menjadi dua kategori. Lumba-lumba pesisir hidup di perairan yang lebih hangat, sementara lumba-lumba lepas pantai dapat hidup di lingkungan yang lebih dingin. Salah satu tujuan wisatawan domestik maupun mancanegara mengunjungi apesisir barat. Salah satunya ingin melihat rombongan mamalia laut itu beratraksi di perairan menuju Pulau Pisang. Dari pesisir barat, Kupas TV, melaporkan.